Intro Saya Rosy kembali menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Sobat media Komsos, Pastoral Pariwisata seperti kita ketahui telah dijadikan fokus karya pastoral Kuskupan Ruteng pada tahun 2022 ini. Namun itu tidak berarti bidang-bidang lain dalam karya pastoral diabaikan. Seperti halnya perhatian bagi orang-orang sakit. Layanan bagi mereka tentu tidak boleh terabaikan. Nah dalam rangka Hari Orang Sakit Sedunia 11 Februari ini, Bincang-Bincang Pastoral membahas pesan Paus Franciscus pada perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 tahun ini. Kita juga akan berbicara tentang seperti apa karya pastoral bagi orang sakit di paroki-paroki dan Kuskupan Ruteng dilaksanakan. Untuk itu telah hadir bersama saya, Ketua Komisi Kesehatan Kuskupan Ruteng Romo, Pepi Bora. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Rosy. Mungkin bisa dilepas dulu maskarnya Romo. Apa kabar hari ini? Salam sehat, syukur kepada Tuhan masih sehat. Masih sehat dan harus selalu sehat ya Romo? Iya, salam sehat semuanya. Iya, juga ada Romo Selus Juanda, Pastor Paroki Timung. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Rosy. Apa kabar hari ini? Baik. Ini datang jauh-jauh dari Timung. Kita mau tahu ada kegiatan apa nih di Timung. Nah baik kita langsung ke Romo Pepi tentang Hari Orang Sakit Sedunia. Seperti apa sejarahnya? Baik, terima kasih Rosy, Sobat NG dan seluruh pemirsa yang bisa mendengar, hari ini tanggal 9 dan dua hari lagi akan kita selenggarakan Hari Orang Sakit Sedunia. Kalau dilihat sejarah asal-muasal kegiatan ini, dulu pada saat Santo Yohanes Paulus II, tanggal 13 Mei tahun 92, dia menetapkan tanggal 11 Februari, itu sebagai Hari Orang Sakit. Dan mulai saat itu, sampai tahun ini yang ke-30, kegiatan dan perayaan Hari Orang Sakit itu dilakukan setiap tahun. Mengapa dipilih tanggal 11 Februari? Santo Yohanes Paulus II, dia punya devusi khusus terhadap Bunda Maria. Dan boleh dikatakan, kita tahu bahwa Bunda Maria pada saat penampakan di Lourdes di Perancis, itu terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1858. Mulai saat itu, banyak orang pergi ke Lourdes berdoa, minta kesembuhan, minta pulih dari sakit, dan banyak mujizat terjadi di sana. Karena itu, Santo Yohanes Paulus II, dia melihat dan kemudian dia menetapkan bahwa Bunda Maria pun bisa kita minta pertolongannya untuk menyembuhkan, untuk memulihkan orang-orang yang sakit. Dan mulai sejak saat itu, tanggal 11 dipilih oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Kita serahkan semua sakit, penyakit kita melalui Bunda Maria, supaya disembuhkan dan dipulihkan. Karena itu sejarahnya. Tetapi juga, kita perlu melihat ada begitu banyak tulisan-tulisan, misalnya, surat apostolik dari Paus saat itu. Dia pernah menulis di surat apostoliknya, Salvi Fici Doloris, yang bicara tentang Yesus Kristus dan penderitaan. Karena itu, orang yang sakit, orang yang menderita, itu turut ambil bagian dalam penderitaan Yesus di Salim. Dan kita memaknai sakit dan penderitaan secara baru. Oke, Romo. Nah, tahun ini Romo, Paus Franciscus telah mengeluarkan pesan untuk perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 dengan tema Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu adalah murah hati. Ini dari Injil Lukas, bab 6 ayat 36. Mungkin Romo bisa jelaskan secara singkat mengenai isi pesan Paus ini. Baik, tema yang dipilih oleh Bapak Paus kita, Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati, itu memiliki tiga poin atau tiga kunci penting. Jadi kalau kita lihat dan kita baca, ada lima. Yang pertama, murah hati, seperti Bapak. Mengapa kita katakan murah hati? Karena Bapak, Allah Bapak, itu memiliki unsur kebapaan dan keibuan. Dan dia mengasih semua anaknya, termasuk kita-kita yang sehat maupun yang sakit, dengan kebapaan dan keibuan. Yang kedua, Yesus itu belas kasih Bapak. Kita katakan Yesus adalah orang atau saudara kita yang turun ke dunia dan dia menjadi pernyataan Allah Bapak. Dia turun ke dunia, dia berbuat banyak, dia menyembuhkan orang sakit, dia pergi kemana-mana. Dan di situ, Paus Franciscus melihat bahwa Yesus Kristus adalah wujud personifikasi Bapak yang hadir dalam dunia. Yang ketiga, Paus mengatakan, dengan perayaan orang sakit, kita harus menyentuh daging Kristus yang menderita. Artinya apa? Artinya, tenaga kesehatan, dokter, perawat, ataupun kita yang sehat, begitu kita bersentuhan dengan orang yang sakit, kita mau menyentuh Yesus sendiri yang menderita. Dan di sini penekanan ada pada mereka. Tenaga kesehatan dan kita sekalian, menjadi perpanjangan tangan dari Allah Bapak sendiri untuk menyembuhkan mereka. Yang berikut, yang keempat, Paus Franciscus mengatakan tentang rumah perawatan itu rumah belas kasih. Di sini, dia tidak menyebutkan secara khusus rumah sakit atau poliklinik, tetapi rumah kita sendiri harus menjadi tempat berbelas kasih untuk siapa saja. Kita ingat cerita tentang Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati memberi perawatan. Dan rumah kita, rumah sakit, poliklinik, tempat-tempat perawatan, itu harus menjadi tempat di mana kasih Allah itu menyata. Dan yang kelima, Paus Franciscus katakan bahwa kehadiran dan kedekatan itu adalah bentuk pastoral katolik. Orang sakit butuh kehadiran dan kedekatan orang sehat. Dan kita hadir bersama mereka, tentunya lewat para imam, saat memberikan penyembuhan, saat memberikan pengurapan orang sakit, dan disitulah pastoral kehadiran dan kedekatan, dilihat Paus sebagai bentuk dari kehadiran dan kemurahan hati Bapak untuk mereka. Itu lima inti, lima kunci penting dari perayaan host pada tahun ini. Ya, dari pesan Paus Franciscus juga ya, Romo. Nah, kita ke Romo Selus. Romo, dengar-dengar paru kitimung akan merayakan hari orang sakit sedunia dengan sedikit istimewa tahun ini. Seperti apa akan dirayakan, Romo? Baik, Rosy. Seperti yang disampaikan oleh Romo P. P. Tadi ada lima pesan dari Paus itu. Dan bagian terakhir dari pesan pastoralnya, dia mengajak kita untuk memperhatikan orang sakit, orang miskin, para lansia. Maka terserah-serah itulah paru kitimung mau mewujud nyatakan, secara istimewa, kami mau memperhatikan kelompok lansia. Karena itu dalam tahun ini, selain perayaan ekaristi, yang teksnya sudah disiapkan, tetapi kita juga akan membagi beras kepada kaum lansia ini. Kurang lebih untuk ke 100 kakak. Oke, akan ada 100 kakak nanti ya, Romo. Jadi ini perhatian kepada keluarga-keluarga sederhana dan juga kelompok rentan, bagian dari kelompok rentan. Nah, Romo, siapa saja yang dilibatkan untuk hal ini? Atau mungkin ada jejaring kerjasama untuk kegiatan ini? Baik, Rusya. Beras ini kami peroleh dari pemerintah Kabupaten Menggerai, lewat dinasosial. Selanjutnya nanti akan bekerjasama dengan OMK Pro Ketimung dan juga para pembina sekami untuk menyiapkan barang-barang ini. Dan hari Jumat, tepat pada hari perayaan orang sakit sedunia, kami coba mendistribusikan kepada kelompok sasar kami. Jadi ada kerjasama juga ya, Romo, ya? Dengan pemerintah. Nah, Romo, tentu ini sebuah pengajaran atau dorongan bagi umat. Melalui kegiatan ini, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada umat sebenarnya, bagi kelompok sasar dan juga bagi umat lainnya. Baik, Rusya. Kita mau mengajar kepada umat bahwa sebagai bagian dari gereja, kita juga memperhatikan mereka yang rentang. Karena itu kita sebenarnya mau mengajak umat bahwa salah satu perhatian dari gereja itu adalah kelompok rentang. Karena itu kita mau mengajak umat, mari kita coba memperhatikan kelompok rentang, terutama yang berada di polki kita. Itu pesannya untuk umat. Tentu untuk kelompok rentang, pesannya begini, supaya mereka merasa bahwa ternyata gereja juga memperhatikan mereka. Karena itu kami coba memberikan mereka, memang tidak banyak, untuk 100 orang, 100 kakak itu, dan prokitimung kan hanya 738 kakak. Kita beri 100, ya 600-nya tidak. Jadi kira-kira itulah yang saya anggap kelompok rentang dan yang butuh dibantu. Oke, Romo. Nah, Romo Pepi, tadi kita dengar tentang perayaan Hari Orang Sakit di paroki ini. Di tingkat kesukupan, seperti apa perayaan Hari Orang Sakit akan dilaksanakan? Untuk tingkat kesukupan pada tahun ini, kita akan mengadakan perayaan ekaristi seperti yang dibuat oleh Romo Silus di Timur, dan juga di paroki Biannio, Santo Mikael. Untuk tingkat kesukupan kita akan pusatkan di sana. Selain perayaan ekaristi ada juga pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mereka yang ada di sana. Dan lewat media ini juga, saya sampaikan bahwa ada dua kegiatan lain selain di paroki Santo Mikael Bienio, yang satunya ada di tempat kerja paroki Timung, dan juga di paroki Narang. Tiga tempat ini diharapkan bisa menjadi penggerak untuk paroki-paroki lain untuk bisa berbuat yang sama pada hari orang sakit dan juga pada hari-hari lain. Lalu yang berikut ada juga kegiatan lain, donor darah kemanusiaan, yang rencananya akan dibuat pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022. Tempatnya itu di Unica Santo Paulus, tetapi bukan hanya untuk warga dan komunitas Sivitas Arkei Unica Santo Paulus, tapi juga untuk semua umat, siapa saja yang tergerak seperti yang dikatakan Romo Silus. Kita harus punya kepedulian dalam situasi ini untuk semua orang sakit, termasuk juga dengan menyumbangkan setetes darah untuk orang sakit. Wah ternyata ada banyak rangkaian kegiatan ya Romo, untuk merayakan hari orang sakit. Nah Romo, ini yang terakhir. Beberapa minggu lalu, Kuskupan Ruteng mengeluarkan imbauan pastoral bagi paroki dan elemen gereja lainnya untuk merayakan hari orang sakit sedunia. Mungkin bisa disampaikan sekilas isi imbauan ini? Baik, imbauan itu dikeluarkan oleh Kuskupan melalui Romo Vikjen, dan itu disampaikan semua paroki kepada semua umat di wilayah Kuskupan. Yang pertama, perayaan hari orang sakit, itu bisa dibuat di gereja, atau di rumah, atau di tempat di mana bisa diadakan. Tentu sasarannya bukan hanya orang sakit, tapi juga untuk orang sehat, yang merasa dirinya sakit. Sehingga pada saat itulah, dibuat pengurapan orang sakit, dibuat pengolesan minyak orang sakit, untuk memberi kekuatan secara batin untuk mereka. Lalu yang kedua, imbauan ini juga dikeluarkan oleh pihak Kuskupan untuk rumah sakit, poliklinik, atau tempat-tempat perawatan lain, supaya mereka juga mengkhususkan hari Jumat itu, untuk meminta pastor atau imam katolik untuk membuat acara pengurapan orang sakit, atau juga menolong mereka yang sedang sakit, yang dirawat di sana. Karena kita tahu bahwa pengurapan orang sakit, atau pastoral orang sakit, itu penting untuk mereka, seperti kata Paus Franciscus tadi. Lalu yang ketiga, kegiatan donor darah kemanusiaan, itu juga dihimbau oleh Romovic Gen, supaya orang-orang dan kita semua, umat, punya kepedulian, punya hati yang tergerak, untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama PMI, Kabupaten Manggerai, dan Komisi Kesehatan Kuskupan Duteng. Ada tiga imbawan, ada tiga ajakan yang dikeluarkan oleh pihak Kuskupan untuk semua umat. Dan satu lagi, Rosi, bila tidak bisa dibuat pada hari Sabtu, hari Jumat, maka bisa dipindahkan pada hari Sabtu atau Minggu, tergantung situasi dan kondisi di paroki yang bersama kota. Oke, Romov. Baiklah, Sobat Media Komsos, imbawan Kuskupan Duteng, sekaligus menjadi penutup bincang-bincang pastoral kita kali ini. Kita berharap orang-orang sakit mendapat berkat istimewa pada perayaan ini. Semoga semua orang senantiasa digerakkan untuk memperhatikan mereka yang sakit, lemah, dan menderita. Saya Rosi undur diri, sampai jumpa pada program Bincang-bincang pastoral edisi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.